Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang gak santuy, santuin aja Sob Kali ini kita akan bercerita tentang film yang santuy Dimana film ini bercerita tentang seorang guru yang menghamili muridnya sendiri Maksudnya seorang murid yang menghamili gurunya sendiri Akibat perbuatan mereka, mereka pun harus menjalani hidup yang sedemikian ribet Bagaimana cara mereka keluar dari masalah akibat masalah kesaknian duniawi tersebut? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Jadi ceritanya di film ini, terdapat dua tokoh utama yaitu Ryo Yang merupakan seorang murid dari guru lesnya yang bernama Haruka Di sini mereka berdua sedang membahas sebuah puisi tentang cerita seorang raja Lalu kemudian secara tiba-tiba kegairahan duniawi yang dimiliki oleh Haruka Yang merupakan seorang wanita pun muncul Dengan hasrat yang menggebu-gebu Haruka yang sangat aduhai ini pun melampiaskan kepada Sirio, murid lesnya sendiri Namun sebelum kita lanjut kepada fase berikutnya Diberitahukan sebelumnya mereka berdua ini telah memiliki hubungan asmara Ya bisa dibilang hubungan asmara antara murid dan gurunya Sehingga dapat dipastikan adegan berikutnya merupakan lanjutan dari sebuah ritual yang sangat tidak santui Dan tidak pantas untuk dipertontonkan secara gamblang Singkat cerita, aktivitas mereka pun membuahkan hasil Kejadian tersebut telah berlalu hingga 5 bulan lamanya Haruka pun harus hamil dan dia menyembunyikan kehamilannya dari kedua orang tuanya Pada akhirnya mereka berdua memberanikan diri untuk membicarakannya kepada kedua orang tua Haruka Dan ayahnya ini bernama Taiyo Sedangkan ibunya ini bernama Seon Dan sudah tentu hal tersebut membuat kedua orang tua Haruka sangat terkejut Kemudian dilanjutkan dengan kepanikan yang tak terkendali Mereka pasti mengira bagaimana bisa seorang Haruka yang aduhai cantik begini Kok mau sama seorang bocah yang dilihat dari penampilannya saja sama sekali tidak yoi sekali Kemudian Haruka menyampaikan alasannya yang mana kehamilan tersebut merupakan rencananya dari awal Kemudian disusul dengan alasan lain yang mana untuk menghindari tingkat stres yang tinggi Maka sebuah ritual mantap-mantaplah merupakan opsi terbaik menurutnya Setelah beberapa perdebatan pada akhirnya Haruka kehabisan stok kata-kata Dia pun ngambek lalu pergi dari tempat ini Nah berbeda dengan kedua orang tua Haruka Kedua orang tua Ryo justru terlihat sumberingga Dan sangat santui dalam menghadapi permasalahan tersebut Dan memang seperti inilah yang seharusnya Mau bagaimana lagi ya kan? Udah terlanjur hamil pula Kemudian orang tua Ryo memberi sebuah opsi mengizinkan Haruka untuk menginap di rumahnya Namun ternyata Haruka telah memiliki opsi lain Yang mana dia berencana ingin tinggal di rumah neneknya Dan inilah sebuah pemandangan yang perlu dilestarikan Dimana perpaduan cantik artis Korea bertemu dengan filter kamera Jahanam Sehingga menciptakan aura lembut yang cukup santui Ketika Haruka sedang berkemas Ibunya pun datang lalu memperingatkannya Untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan Namun disini Haruka tetap bersikeras untuk pergi dari rumah Oh iya sob Jadi ceritanya si ibu Haruka ini dulunya pernah bercerai dengan ayah kandungnya Dikarenakan alasan tertentu Ayah kandungnya meninggalkannya lalu menikah dengan wanita lain Disini ceritanya Haruka sedang berpamitan kepada Ryo Untuk pergi menemui ayah kandungnya Namun disini Ryo kurang menyetujui hal tersebut Dikarenakan dia takut Apabila keputusan yang diambil Haruka Hanya akan membuatnya sakit hati Mengingat dahulu ayah kandungnya Telah tega meninggalkannya ketika dia masih kecil Namun keputusan Haruka kali ini sudah bulat Dan tidak bisa diganggu-gugat Dengan tekad dan mental yang ia miliki Haruka pun pergi dari sini Namun sebelum menemui ayah kandungnya Haruka terlebih dahulu mampir ke rumah neneknya Untuk beristirahat Melihat kondisi Haruka saat ini Membuat neneknya menjadi marah Lalu kemudian menyalahkan ibunya Bagaimana bisa ia tidak mengetahui Bahwa putrinya telah hamil selama 5 bulan lamanya Singkat cerita Malam pun berganti pagi Setelah mendengarkan beberapa ocehan dari neneknya Semalaman Pada akhirnya Haruka memutuskan Untuk memulai perjalanannya Mencari ayah kandungnya Di tengah-tengah perjalanan Haruka bertemu dengan para remaja SMA Yang mana para remaja tersebut Membicarakan tentang sebuah keluarga yang broken Dan hal tersebut mengingatkan dirinya saat masih remaja Dimana Haruka yang masih remaja ini Sedang dimarahi oleh ibu kandungnya Lalu kemudian terlihat kepedulian dari ayah tirinya Yang sangat mengerti dengan keadaannya Disini terlihat ayah tirinya yang mulai mengkhawatirkan keadaan Haruka Dan sebagai sang ayah yang merasa bersalah akan kepergian putrinya Tehio pun mulai menanyakan kepada Sion Tentang apakah dirinya Penyebab Haruka pergi dari rumah Mendengar hal tersebut Sion justru memerintahkan Tehio Untuk tidak mengkhawatirkan Haruka Sementara itu di sisi lain Haruka secara tidak sengaja Bertemu dengan teman lamanya Yang bernama Punan Punan sebagai temannya pun Juga dibingungkan dengan pola pikir Yang dimiliki si Haruka Tentang bagaimana bisa dia mempunyai hubungan asmara Dengan murid lesnya sendiri Rupanya kehidupan bercerai-berai antara suami istri Telah menjadi sebuah budaya di Korea Selatan Hal tersebut terlihat ketika Haruka Sedang mengingat masa lalunya Dimana banyak dari orang tua mereka Yang telah bercerai Akibat berbagai masalah kehidupan Kemudian di setelah-setelah perbincangan Mereka pun melihat sepasang suami istri Yang sedang bertengkar Tentang masalah ekonomi Dan itu merupakan gambaran Bagaimana nanti ketika Haruka Benar-benar menjadi ibu rumah tangga Namun di sini Sama sekali tidak tampak wajah takut Dari seorang Haruka Sementara itu di sisi lain Terlihat kegelisahan dari orang tua Rio Yang melihat anaknya Yang telah berbuat demikian Tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali Namun walaupun begitu Kedua orang tua Rio Ia memang menyadari Bahwa anaknya masih di bawah umur Dan belum begitu mengerti Mereka pun menasehati Rio Lalu menyemangatinya Di sini Haruka yang sedang mencari ayah kandungnya pun Mengira bahwa si guru SMA ini Merupakan ayahnya Lalu kemudian Haruka menjumpainya Ketika mereka berdua mengobrol Secara tiba-tiba Istri dari guru tersebut pun datang Lalu mengira Bahwa si suaminya ini Telah berselingkuh bersama Haruka Haruka yang tak ingin terjadi sesuatu pun Dengan tidak ada akhlak Kabur lalu pergi meninggalkan mereka Yang sedang bertengkar Di tengah-tengah perjalanan Haruka mendapat panggilan dari sang ayah Yang kangen serta khawatir Dengan keadaannya saat ini Dalam percakapan tersebut Tampak sang ayah meminta maaf kepada Haruka Akibat tindakannya kepada Haruka Yang menurutnya keterlaluan Walaupun posisinya sebagai ayah tiri Tidak menurutkan rasa cintanya Kepada anaknya itu Dan hal tersebut Membuat hati Haruka yang sangat manis ini pun Menjadi terharu Lalu kemudian Haruka membayangkan masa lalunya Ketika ia sedang berlibur dengan ibunya Tanpa adanya sosok ayah di sampingnya Seon ibu Haruka pada akhirnya menyadari Bahwa mereka harus menyelesaikan masalah ini secepatnya Di samping itu Tanpa Haruka yang sedang berbicara dengan Ryo Yang khawatir akan kelangsungan hidup mereka Keluarga Haruka yang menggunakan bahasa aksara Tiongkok Sama sekali tidak dimengerti oleh Ryo Untuk itu Ryo berencana akan mempelajarinya di sebuah kuil Kemudian Ryo mempertanyakan kepada Haruka Akan apa yang dilakukannya Ketika telah bertemu dengan ayah kandungnya nanti Kemudian Haruka yang sudah lama Tidak bertemu dengan ayahnya pun Hanya mampu terdiam Pencarian demi pencarian pun Mulai Haruka lakukan Pada akhirnya Haruka sedikit menemukan titik cerah Dimana disini Dia menemukan kemiripan sang ayah Pada seorang laki-laki Yang merupakan seorang guru SMA Namun setelah berbicara lebih dalam Ternyata pria sekaligus guru ini Bukanlah ayah kandungnya Melainkan orang lain yang putrinya telah mati Haruka yang sedang patah hati pun Memanggil sahabatnya yaitu Punan Untuk menemaninya mengisi kegalauan yang dialaminya Dalam percakapannya Haruka menyadari akan perbuatannya Yang cenderung seenaknya sendiri Lalu kemudian Dia mengingat masa lalunya Ketika pertama kali Bertemu dengan ayah barunya Yaitu Tahyo Yang mana kehadiran sang ayah baru tersebut Telah mengisi kesepian yang dialaminya Semenyak ditinggal oleh sang ayah kandung Hari pun berganti hari ya kan Hingga akhirnya Haruka mendapati titik terang Yang mana ternyata Anak kecil yang selama ini menemaninya minum sup Merupakan anak dari ayah kandungnya Hal itu Haruka ketahui Dari nama sang adik yaitu Haruki Yang memiliki makna yang mirip seperti namanya Hingga akhirnya Haruka memutuskan untuk langsung menemuinya Dan terlihatlah sosok pria Yang sedang mengangkat jemuran Yang tidak lain merupakan ayah kandungnya Dan ayahnya ini bernama Huan Namun setelah perjuangan yang ia lalui Untuk mencari sang ayah Haruka hanya mampu terdiam Lalu pergi ketika benar-benar menemuinya Sang ayah yang menyadari Bahwa itu merupakan anak kandungnya Dia pun menyusulnya Dari sini Haruka tampak sama sekali tidak bahagia Lalu kemudian Berbalik dan meluapkan amarahnya Kepada sang ayah Huan pun hanya mampu terdiam Menghadapi amarah dari sang anak Dan memang itulah yang seharusnya Dari sini Haruka telah sedikit merasa lega Setelah apa yang dia perjuangkan Untuk menemukan ayah kandungnya Namun di sisi lain Di dalam relung hati yang terdalam Haruka merasa tersakiti Akibat sang ayah Yang dinilainya kurang peka Dengan perasaan amarah yang cukup reda Haruka pun pulang Kemudian disambut dengan sang ayah tiri Disusul dengan keputusan ibunya Untuk segera membicarakan pernikahannya Dengan orang tua Ryo Namun sialnya Di saat dia hendak menghubungi Ryo Haruka mendapati bahwa nomor Ryo Yang diteleponnya sudah tidak aktif Pagi harinya Haruka menemui orang tua Ryo Untuk memastikan keberadaan Ryo Namun sialnya Kedua orang tua Ryo justru mengira Bahwa anaknya sedang bersama dirinya Mendengar hal tersebut Haruka pun memutuskan untuk pulang Sesampainya di rumah Terlihat pemandangan cukup menegangkan Antara mereka bertiga Hingga pada akhirnya Haruka memutuskan untuk mencari Ryo Namun di saat mereka hendak berangkat Secara tiba-tiba Seseorang mengetuk pintu Haruka yang mengira itu adalah Ryo Dia pun berlari bergegas membuka pintu Tapi ternyata Orang tersebut merupakan ayah kandungnya sendiri Yaitu Huan Kedatangan Huan tentu membuat Sisi rumah menjadi tambah tegang Lalu kemudian Disini terjadi sedikit percekcokan Di antara mereka berempat Dengan menggunakan bahasa khas mereka Ketika mereka sedang asik Bercekcok satu sama lain Secara tiba-tiba Haruka mengingat si Ryo Lalu dengan diawali slow motion Proses perburuan Ryo pun dimulai Pencarian pertama Mereka mencari Ryo Di toko tempat dia bekerja Namun sayang Disini mereka tidak menemukan si Ryo Justru mereka dikejutkan Dengan si Huan Yang ingin mampir makan Untuk mengisi perutnya yang lapar Sungguh terlalu Dari sini mereka berhenti sejenak Untuk kemudian makan bersama Disini tampak ketidakrukunan Antara kedua ayah Haruka Yang saling menyindir satu sama lain Hingga akhirnya Obrolan pun berlanjut Dengan pernyataan Haruka Yang cukup membagongkan Dimana menurutnya Ketampanan Ryo Yang menjadi salah satu penyebab Terpikatnya Haruka padanya Selesai makan Haruka pun melanjutkan pencarian Ke sebuah lapangan bulu tangkis Yang sebelumnya Pernah ia kunjungi bersama Ryo Disini terdapat seorang pria Yang mengenal Ryo Yang ternyata pria tersebut Merupakan kakak ipar dari Ryo sendiri Dan rupanya akhir-akhir ini Ryo telah lama menghilang Hal itu pun membuat hati Haruka Semakin terguncang Setelah berpamitan Haruka yang sedikit kesal Dengan kelakuan kakak Ryo Yang cenderung absurd Haruka pun melontarkan Beberapa kata kasar Hingga membuat cikakak tersinggung Dari sini Terjadi sedikit perseteruan Antara Haruka Dengan kakak iparnya ini Hingga muncullah Sang ayah kandung Yang bermaksud Membelah Haruka Namun karena Gertakan yang ia lakukan Sedikit berlebihan Dan menyinggung Masalah keluarga Perseteruan pun berubah Menjadi perseteruan keluarga Hingga akhirnya Ayatiri Haruka Yang merasa Keberadaannya Tak dianggap Dia pun ngambek Lalu pergi Begitu saja Sementara itu disini Haruka mengingat Perkataan Ryo Yang ingin mempelajari Aksara Tiongkok Di sebuah kuil Kemudian Mereka pun melanjutkan Pencarian ke kuil tersebut Di sepanjang perjalanan Tanpak ayatiri Haruka Yang masih ngambek Hingga tak mau Berbicara sama sekali Alah-alah Merajuk pula Sesampainya di kuil Tanpak Haruka Sangat kelelahan Dan memutuskan Untuk berhenti sejenak Ibu Haruka Yang tak tega Meninggalkan anaknya Sendirian pun Juga berhenti Untuk menemani Nah Tinggal tersisa Dua orang ayahnya Dengan terpaksa Dan sangat canggung Mereka berdua pun Melanjutkan pencarian Bersama Disini tampak Perbedaan Di antara keduanya Yang mana Tahiyo Ayatiri Haruka Lebih terlihat Sopan dan pekah Dengan perasaan Seseorang Sementara itu Huan Ayah kandung Haruka Cenderung tidak Sopan Dan tak memikirkan Perasaan Haruka Intinya Tidak pekah Bagaimana tidak Si Huan ini Memajang poster Yang berisikan Wajah Ryo Yang tampak Seperti buronan Dan hal itu Tentu akan Sangat melukai Hati Haruka Jika dia Mengetahuinya Tahiyo yang Merasa permasalahan Justru semakin rumit Dengan kehadiran Huan Memerintahkan Huan Untuk pergi Dan masalah Pencarian Ryo Biar mereka Yang menyelesaikannya Namun Di sela-sela Pertentangan Di antara Keduanya Muncul Bapak Biksu Dan bijaksana Dan ternyata Si Biksu tersebut pun Juga tidak pernah Mengetahui Dimana Keberadaan Ryo Yang sebenarnya Lelah mencari Pada akhirnya Mereka pun Memutuskan Untuk pulang Di tengah-tengah Perjalanan Haruka dan ibunya Yaitu Seon Dikejutkan Dengan kertas Berisikan wajah Ryo Yang terpampang Di sepanjang jalan Yang mana Itu merupakan Ulah dari Ayah kandungnya Yaitu Huan Namun Di sisi lain Dengan cara ini Akhirnya Ryo pun dapat Ditemukan Keberadaannya Rupanya Si bangkir Ryo ini Ketiduran Di sebuah Perpustakaan Tempat ia Mempelajari Aksara Tiongkok Dengan wajah Jengkel Kedua ayah Haruka Mereka pun Membangunkannya Setelah Ryo tersadar Haruka Ditambah kesal Setelah Mengetahui Sifat Ryo Yang cenderung Kekanak-kanakan Ditambah lagi Dengan kedatangan Kedua orang tua Ryo Yang berlogat Sama seperti Anaknya Dalam keadaan Bingung Dan panik Haruka Secara spontan Mengatakan Bahwa dirinya Tak ingin Menikah Dengan Ryo Sontak hal tersebut Membuat semua orang Menjadi panik Tak terkecuali Dengan Ryo Sendiri Kemudian Untuk mendapatkan Keputusan Yang jernih Kedua orang tua Haruka pun Menenangkannya Lalu mencoba Berdiskusi Dengannya Ternyata Eh ternyata Si Haruka Ini takut Kalau pernikahannya Akan sama Seperti Pernikahan Ayah kandung Serta ibunya Dulu Yang mana Hubungan mereka Kandas Hingga berujung Perceraian Untuk itu Disini Ibu Haruka Mencoba Menasehatinya Dan dengan Segala upaya Serta kejadian Yang telah terjadi Akhirnya Haruka pun Berdamai Lalu membuat Sebuah keputusan Yang mana Keputusan tersebut Masih Mereka Rahasiakan Dan Keputusan tersebut Seperti Membuat Ryo Sedikit tertekan Di penghujung film Diperlihatkan Haruka Yang telah Berdamai Dengan kedua Ayahnya Kemudian Tanpa keluarga Haruka Yang menjadi Harmonis Dan di akhir film Diperlihatkan Suasana Pernikahan Antara Haruka Dan Ryo Yang mana Sangat tampak Berbeda Dari sebelumnya Si Ryo Yang berubah Jadi tambah Ganteng Dan kedua Ayah Haruka Yang telah Berdamai Kemudian Disusul Dengan Pernyataan Haruka Kepada Ryo Yang sebelumnya Telah mereka Rahasiakan Yang mana Haruka Tidak Mempermasalahkan Jika suatu Saat nanti Pernikahan Mereka Berdua Akan kacau Seperti Ibu Dan Ayahnya Dulu Karena Menurutnya Masa depan Itu Lebih baik Daripada Harus Mempertahankan Hubungan Yang tidak Ada Kecocokan Di Dalamnya Dan Hal itu Merujuk Kepada Kehidupan Ibu Haruka Saat ini Dari sini Pernikahan Antara Kedua Insan Ini pun Terlaksana Dengan Begitu Meriah Dan Film Pun Berakhir Dengan Begitu Santuy Nah Itulah Alur Cerita Dari Film More Than Family Si Bang Kerio Yang Telah Menghamili Guru Lesnya Akhirnya Mendapatkan Kehidupan Yang Dia Impikan Karena Mereka Akhirnya Telah Menikah Si Bang Kerio Ini Akhirnya Dapat Melakukan Ritual Mantap Mantap Sesuka Hatinya Dengan Gurunya Yang Aduhai Ini Jika Kalian Ada Request Untuk Alur Cerita Berikutnya Jangan Sungkan Untuk Request Di Kolom Komentar Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Yoi Bangan Gak Tuh